Pernak pernik haji dan umroh yang mengalami peningkatan didominasi oleh makanan dan minuman seperti kacang-kacangan, kismis, kurma, dan air samsam. Sementara perlengkapan pakaian dan sajadah meskipun meningkat namun tidak signifikan. Peningkatan penjualan pernak pernik haji dirasakan telah terjadi saja bulan Ramadan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kepeningkatan mencapai 15 hingga 20 persen. Kalau kemarin-kemarin tuh sebelum puasa sudah banyak yang pesan gitu untuk oleh-oleh untuk makanan gitu kan. Nanti diambilnya setelah mereka pada pulang dari umroh gitu. Nah terus biasanya kalau jenis makanan disini apa mbak biasanya yang karing laris? Kurma, terus kismis, kacang harap, udah gitu. Aneka makanan dan minuman yang laris dipesan oleh pelanggan biasanya dipergunakan tuh oleh-oleh haji yang dijual mulai dari harga 11 hingga 30 ribu rupiah per paket. Selain itu ada juga tasbih yang dijual mulai dari harga 45 hingga 75 ribu rupiah per lusin. Serta sajadah yang dijual mulai dari harga 450 ribu hingga 1,3 juta rupiah per kodi. Sementara untuk pakaian haji dan umroh dijual dari harga 30 hingga 190 ribu rupiah mulai dari pakaian dalam, celana, kaos hingga baju ikhrom. Peningkatan pembelian untuk pakaian haji dan umroh ini meningkat pada saat mendekati manasik haji. Jina Wirana Putri, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah